Selamat kepada semua fans Liverpool Menang 4-0 tadi pagi Wah hebat Halo, Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi kita pagi ini Hari ini tanggal 8 Mei Hari Rabu Kalau di Brunei bertepatan dengan Dua Ramadhan Ini hari kedua kita berpuasa Kemarin itu Libut Public Holiday Tadi pagi ada kejadian yang menarik Yang cukup seru Liverpool berhasil membalikkan keadaan Dari yang semula tertinggal Agregat 0-3 dari Barcelona Dan berhasil membalikkan keadaan Pagi tadi Liverpool main tanpa salah Karena salah cedera di pertandingan IPL terakhir kemarin Jadi tanpa salah Ogiri berhasil menggantikan salah dengan baik Dia mencetak gol terakhir Yang merupakan gol penentu Untuk Liverpool Yang menarik dari pertandingan semalam Sebetulnya Optimisme sama Pantang menyerah Dari pasukan Liverpool Dan Larga juga sepertinya terlalu yakin Untuk menang Messi Cukup shock kelihatannya Dari malam Tidak percaya dia Kalau Bisa kalah 4-0 Dari Liverpool Ini juga membuktikan Satu lagi bahwa Anfield Cukup menjadi momok Yang menyeramkan Bagi klub-klub Yang bertandang ke Anfield Jürgen Klopp Berhasil menunjuk Menentaskan misinya Dua kali berturut-turut Pinal Untuk Liverpool Interesting Yang jadi menarik juga Mungkin nanti malam nih Tottenham Hotspur Melawan Ajax Kita menunggu Apakah Tottenham Bisa Juga membalikan Keadaan Seperti Liverpool Kalau itu terjadi Maka Dua tim Inggris Akan bertemu Di final Liga Champions Tahun ini Menarik untuk Ditunggu sih Sebetulnya Saya berharap Liverpool Bisa ketemu Sama Tottenham Dan Yang jadi juara Siapa ya Perat juga nih Saya sih Eh Oke Kalau Liverpool menang Piala Champions Dan mereka bisa Konsisten Dan mempertahankan Cara bermainnya Di EPL Maka akan jadi Double winner Untuk Liverpool Dan ini Sudah lama banget Kayaknya Liverpool Menantikan Ini Bisa menyandingkan EPL Dengan Champion Karena Seperti sama-sama kita tahu Liverpool Sudah lama sekali Tidak menjadi Juara Liga Inggris EPL Tahun kemarin Hampir Dan tahun ini Sampai detik ini Mereka masih Di Puncak kelasmen Dan semoga Bisa tetap konsisten Di Kedua pertandingan Sisa Kalau gak salah Saya Mudah-mudahan aja Akan jadi menarik sih Tapi di satu sisi Tottenham juga Mencatatkan Sejarah Tersendiri Kalau mereka bisa Menjadi Juara Liga JTN Jadi Sangat menarik Pertandingan Nanti malam Juga juga menarik Untuk ditonton Ya Alhamdulillah Ada tontonan Menunggu waktu Imsak Jadi sambil sahur Maksudnya sambil nonton Kan Jadi gak Boreng-boreng amat Gitu Ya Cukup sekian dulu Nanti kalau ada update Apa-apa Kita update lagi Sampai ketemu Besok pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.